Lama tak terdengar namanya artis senior Chudmemei datang dengan berita yang kurang menyenangkan. Dimana wanita 36 tahun itu baru saja menjalani operasi pengangkatan tumur jinak yang berada di payudaranya. Bahkan ia baru menyadari bila di tubuhnya ada tumor yang bersarang karena tiba-tiba ada benjolan di bagian payudaranya. Kemarin tanggal 2 Februari kemarin minggu lalu cek, dilihat di USG, dicek sama dokternya dia bilang udah harus dikeluarin karena udah gede gitu kan. Dua senti minggu lalu, pas keluar ini tiga senti, seminggu aja berkembang. Dan munculnya tuh langsung yang plek, langsung gede gitu, gak yang dari kecil makanya lebih cepat lebih baik kan di operasinya. Sebelum ngerasain si benjolan itu, aku tuh sering kayak nyet-nyet gitu loh kayak ketusuk jarum gitu, kayak gitu doang. Cuma pikir ah paling kalau ini hormonal buat perempuan kan, paling kalau lagi momen juga apa sih namanya suka muncul kayak gitu-gitu. Rasanya kan kadang-kadang kan kalau momen perempuan tuh payudaranya suka kenceng kan gitu, terus nyet-nyet gitu, nyet-nyet gitu. Jadi aku pikir itu ah biasa gitu. Itu sih sebelum munculnya si tumor ini hadir, itu dulu sih awalnya. Aku kasih tau mereka itu hari Rabu sehari sebelum mau masuk rumah sakit. Mama pun aku kasih tau sehari sebelum mau masuk rumah sakit. Karena aku tau mama tuh kalau udah aku kasih tau dia yang aduh gimana dia bahaya gak aku gak mau dia jadi pikiran gitu. Terus aku bilang, mau pulang kok? Aku bilang gitu, oh iya yaudah kalau gitu mama tenang gitu. Jadi aku gak kasih tau, gak ada yang tau bahwa aku akan dioperasi. Tak butuh waktu lama bagi Cudmeme untuk bisa pulih pasca operasi, bahkan kemarin ia sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Tidak ingin hal ini dirasakan oleh orang lain, Cudmeme pun memberikan saran kepada good people untuk lebih peduli akan kesehatan. Udah boleh pulang. Kemarin bahkan dokter sana bilang, gak usah nunggu saya lagi, kalau memang itu udah tuh boleh langsung check out. Minggu depan, apa namanya, kontrol. Terus mau buka ini, buka perbannya. Gak cuma hanya buat wanita sih, maksudnya harus rajin-rajin check up gitu. Mungkin MRI, MRA, terus untuk perempuan, pub smear, terus check juga kalau lagi mandi dengan cara yang sederhana. Angkat tangannya dirasakan, pak udaranya, apakah ada benjolan kalau ada langsung. Karena bisa jadi juga ganas gitu kan, kebetulan aku dapat yang jinak, Alhamdulillah. Kalau ganas kan membahayakan gitu, jadi bisa jadi sumber kanker gitu. Terima kasih.